Komandan Korem 081 Dirot Sajaya Madiun, Kolonel Infanteri Sugiono, meminta insan penerangan TNI Angkatan Darat untuk terus menyuarakan integritas dan netralitas, terutama jelang pemilu 2024. Hal itu sejalan dengan tema HUT ke-73 penerangan TNI Angkatan Darat, pengawal demokrasi menyuarakan integritas dan netralitas. Yang disampaikan oleh Danrem saat menghadiri tersyakuran dalam rangka HUT ke-73 penerangan TNI Angkatan Darat di Kompleks Bosbo Madiun pada Kamis 18 Januari 2024. Danrem menyatakan kiprah insan penerangan TNI AD, terutama di Korem 081 Dirot Sajaya sudah cukup baik. Untuk itu ia berharap ke depan terus ditingkatkan untuk memberikan informasi yang mencerdaskan masyarakat. Terima kasih rekan-rekan media semuanya telah kita ketua bersama Alhamdulillah. Pagi hari ini kita syukuran hari jadi ke-73 penerangan Angkatan Darat. Seperti apa yang disampaikan oleh Kadis Pen Angkatan Darat tadi, menyampaikan terima kasih atas kerjasama selama ini. Mari kita tingkatkan kembali kerjasama kita sehingga kita bisa memberikan informasi-informasi yang positif tentang TNI, khususnya TNI Angkatan Darat yang selama ini bekerja semata-mata untuk rakyat. Kita menyadari bahwa jati diri TNI Angkatan Darat itu adalah tentara rakyat berasal dari rakyat, bekerja dengan rakyat dan kembali ke rakyat. Oleh karena itu apa yang kami lakukan semuanya berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Tidaklah dan tidak bukan yang kami lakukan selama ini ujung-ujungnya tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Kami semua bersinergi dengan komponen masyarakat lainnya, terutama insan-insan media untuk memberikan informasi yang positif, terlebih-lebih. Nanti pada pelaksanaan pemilu ini mari kita ciptakan situasi yang kondusif menuju Indonesia maju, pemilu yang damai. Itu harapan kami semuanya. Terima kasih. Madiun, Sakti TV